Kecerdasan itu kata Rasul adalah Kalau kita bisa memanage untuk memiliki tabungan-tabungan akhirat Itu namanya orang-orang yang cerdas Kita harus senantiasa ngelegak ke waktu Karena kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk kita dikir Kita akan bablas surabakal awa edewi itu taat Wawafakolan paring pitulung sinten gusti Allah Wawafakolan paring pitulung sinten gusti Allah Man ingwang Man ingwang ijetabahukang mileh sopa Allah ingman Ijetabahukang mileh sopa Allah ingman Min abidihi sangking piro-piro kaulone gusti Allah Min abidihi sangking piro-piro kaulone gusti Allah Faja'alahu mokondate ake sopa Allah ingman Faja'alahu mokondate ake sopa Allah ingman Min al-abrori sangking piro-piro wongkang bagus Min al-abrori sangking piro-piro wongkang bagus Salah satu bentuk abror itu adalah kita menghormati terhadap orang tua kita Kita menghormati terhadap leluhur-leluhur kita Ini termasuk daripada abror Di antaranya kalau orang tua kita masih hidup dihormati sebisa kita Bahkan ketika orang tua kita wafat tetap kita harus tetap memberikan penghormatan Di antaranya adalah membacakan surah Yasin Ziarah di hari Jumat Ini merupakan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita Bahkan di dalam asarus sahabah Yakni dawuhnya sahabat Abu Hurairah Barang siapa yang ziarah kepada kubur kedua orang tua atau salah satunya pada hari Jumat Maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah Dan dia dikategorikan sebagai orang-orang yang abror Orang-orang yang birrul waliden Orang-orang yang baik kepada orang tuanya Nah kalau orang itu baik kepada orang tua Ini termasuk ciri-ciri daripada abror Orang-orang yang hidupnya akan beruntung Dunian wa ukhrawian Wabassorolani ngalaki sinten gusti Allah Wabassorolani ngalaki sinten gusti Allah Wabassorolani ngalaki sinten gusti Allah Man ingwang Man ingwang ahabbahu kang demen sopa Allah ingman Ahabbahu kang demen sopa Allah ingman Fazzahadahum Fazzahadahum maka parin zuhud sopa Allah ingman Fazzahadahum maka parin zuhud sopa Allah ingman Fazzahadahum maka parin zuhud sopa Allah ingman Fihadhi hiddar ing dalam iki-iki kehidupan dunia Fihadhi hiddar ing dalam iki-iki kehidupan dunia Dan Allah akan memberikan petunjuk Kepada orang-orang yang beliau cintai Sehingga kemudian dari petunjuk itu Orang-orang yang dicintai itu akan Hatinya akan bersinar Sehingga memiliki basi roh Hatinya bersinar memiliki basi roh Lalu akan mempengaruhi terhadap pola fikir Dia tidak akan kedunyan Coro bahasa Jawa ini Tidak akan kedunyan Tidak akan tamak dan rakus kepada dunia Akan tetapi kehidupannya akan zuhud Zuhud itu artinya mengambil dari dunia ini Hanya secukupnya saja Sakperlune itu namanya zuhud Jadi bukan berarti orang zuhud itu Tidak boleh punya mobil Tidak Orang zuhud tidak boleh punya alpat Tidak Tetapi apapun yang dimiliki Ini adalah dalam rangka untuk mempermudah ibadahnya Dan sak cukupi Tidak kemudian tamak Tidak kemudian rakus Ini namanya zuhud Jadi anda itu boleh Dediwang sughih itu boleh Tetapi jangan kemudian kemaruk Dan sombong atas kekayaannya Sukih Tapi sodakohnya ya juga Pol-polan itu ya Tidak masalah Fajatahiduma kopodonem Menemenonon nasopowong Fajatahiduma kopodonem Menemenon nasopowong Fimardotihi eng dalam nyuprih ridhone Allah Fimardotihi eng dalam nyuprih ridhone Allah Watta'ahubi Watta'ahubi lancawes-cawes Watta'ahubi lancawes-cawes lidaril koror Maring panggonan kang langgeng Lidaril koror Maring panggonan kang langgeng Tegese ukrawi Tegese akhirat Maka kita disuruh dianjurkan oleh beliau Imam Nawawi Imam An-Nawawi Untuk bersungguh-sungguh Dalam mencari ridonya Allah Dan mempersiapkan diri lidaril koror Kita sudah ngaji kitab Naso'i Hulibat Mulai mengkaji ya Masih awal Jadi kitab Naso'i Hulibat ini adalah Cara kita untuk ta'ahub lidaril koror Cara kita untuk mempersiapkan kehidupan Ketika nanti kita sudah end di dunia ini Kata Rasul Al-Qai Sumandana nafsahu lima ba'dal maut Kecerdasan itu kata Rasul adalah Kalau kita bisa memanage Untuk memiliki tabungan-tabungan akhirat Itu namanya orang-orang yang Yang cerdas Al-Qai Sumandana nafsahu lima ba'dal maut Orang cerdas itu adalah orang yang bijak Menyikapi besok kehidupan setelah Setelah kematian Jadi cerdas itu bukan hanya pinter Matematika, biologi, ahli kimia Bukan hanya sekedar itu Tetapi dia mampu memanage Mampu memilah dan memilih Mana yang harus saya persiapkan Untuk kehidupan akhiratnya Dan kita harus betul-betul serius Untuk menjauhkan diri kita Dari hal-hal yang membuat Allah Ta'ala tidak riduh Masya Allah Ini berat Ini yang berat Kita ini seringkali masih Mudah melaksanakan kemaksiatan Maka harus ijtihad Harus jihad Jihadnya kita adalah jihad Nafsu Supaya kita tidak terbelenggu oleh Oleh nafsu Bagaimanapun Kita harus berusaha Supaya kita tidak masuk Dalam rongga-rongga neraka Wa akhazulan merti-merti Sapa wang Amfusahum ing awak Dewene wang Amfusahum ing awak Dewene wang Biljiddi kelawan Nam menemani Biljiddi kelawan Nam menemani Fi taatihi Ing dalam taat Marangkusti Allah Wa mulazamati Dikrihilannat Tapi zikir Marangkusti Allah Wa mulazamati Dikrihilannat Tapi zikir Marangkusti Allah Bil'asyi Ing dalam waktu sore Bil'asyi Ing dalam waktu sore Wal ibek gharilan Waktu isu Jadi kita harus Senantiasa Apa namanya Ngelegak ke waktu Ngobrol ke waktu Karena kalau kita Tidak memberikan Kesempatan Untuk kita zikir Tidak memberikan Kesempatan Diri kita ini Taat ya Kita akan bablas Surabakal Awai Dewi itu Taat itu Kalau tidak Dilegak ke waktunya Kita ada zikir Ya sulit Wa inda tagho yuril Ahwalilannalikane Dadi berubai Piro-piro tingkah Wa inda tagho yuril Ahwalilannalikane Dadi berubai Piro-piro tingkah Fi anail lail Eng dalem Piro-piro Mongsoni wangi Fi anail laili Eng dalem Piro-piro Mongsoni wangi Wanna harilan Rainoh Wanna harilan Nainoh Saat itu Piro-piro Wa inda tagho yuril ahwali Wa jami'i Wajam'i Lan sekabehane piro piro mongsoni wengi Wajam iana illayili lan sekabehane piro piro mongsoni wengi wan nahar Fastanarot mokodati padang Fastanarot fastanarot mokodati padang Opo kulubuhum piro piro atiniman Opo kulubuhum piro piro atiniman Bilawami il anwari kelawan Bilawami il anwari kelawan cumla rate piro piro cahaya Bilawami il anwari kelawan cumla rate piro piro cahaya Maka kalau kita bisa bersungguh-sungguh tadi itu Menjauhi diri kita dari perbuatan maksiat dan kita mulazamah zikir Mulazamah zikir itu istiqamah zikir Masya Allah ini berat ini Baik malam maupun siang Sore suawan bengi awak dewe jangan lupa zikir Maka yang akan kita beroleh adalah Nurul kolbi Fastanarot kulubuhum Hatinya akan menjadi bersinar Dan ketika hati bersinar Maka seluruh apa Yang kita lakukan ini semua berjalan atas ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Ahmaduhu Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wabarakatuh Saluh ala nabi Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya